Berarti dampak dari limbah, maaf katanya nih, pabrik KC ini sangat besar nih Bang? Saya rasa begitu, karena debu kan, dia memproduksi debu nantinya. Debu itu kan kalau misalkan kita sudah banyak pengalaman lah di Tanjung Uncang itu ya, kegiatan-kegiatan sunblasting itu kan juga menghasilkan debu. Nah, di situ akan memberikan dampak ke masyarakat, akan memberikan dampak ke masyarakat itu mereka akan terkena penyakit yang namanya silikosis, yang merusak paru-paru mereka, kita terhisap gitu. Nah, nanti mungkin kalau di pabrik KC, limbah cairnya, itu mau gimana prosesnya? Kita belum tahu seperti apa kan, kondisinya seperti apa, apalagi mereka meminta di tepi laut kan. Saya patut curiga, kalau sudah mereka minta di tepi laut untuk membangun pabriknya, saya patut curiga, limbah cair dan limbah padannya nanti akan dikelaut. Ini yang... Diduga seperti itu ya? Iya, patut saya curiga gitu. Iya, patut. Sebagai orang yang hari-harinya bekerja, berinisiatif di bidang lingkungan, saya patut curiga itu. Assalamualaikum, halo teman-temanku semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, ya kan. Brai, jadi hari ini aku berada di salah satu pantai, tempatnya di Pulau Rempang guys, ya kan. Jadi mengenai Pulau Rempang ini sampai sekarang ini belum ada titik temunya, seperti apa untuk lanjutannya gitu ya kan. Dan bisa kalian lihat di video-video aku sebelumnya, mengenai Rempang, plus juga kemarin beberapa hari yang lalu, di sidang DPR Komisi 6, ya kan, sangat luar biasa. Di situ ada Pak Wali Kota Batam, beserta juga Pak Menteri Bahlil, beserta juga Pak Nusron Wahid. Wow, membicarakan masalah rempang gitu ya kan. Bisa kalian lihat di video-video guys, di sosial media yang sudah tersebar. Jadi ini guys, mengenai Amdal, ya kan, sosialisasi penyusunan Amdal. Tanggal 30 September 2023 ini, beberapa hari yang lalu, ini ada satu hal yang menarik guys. Bisa kalian lihat di video live, di channel Youtube Heri Kusuma, ada satu bapak-bapak, ya kan, pertanyaannya sangat bagus banget. Mengenai dampak lingkungan, jika PT. Meg membangun pabrik kaca. Plus juga, Rempang Eco City. Rempang Eco City, kota ramah lingkungan, seperti itu ya. Koreksi jika aku salah. Jadi ini, pertanyaannya ini sampai tak bisa dijawab oleh instansi terkait atau dari BP Batam. Jadi langsung aja, tadi aku udah janjian sama beliau, ya kan, aku mau tanya-tanya nih sama beliau. Karena kan pemerhati lingkungan, ya kan, gitu. Ayo guys! Ya, aku sebagai orang awam yang harus banyak belajar, kita harus belajar dengan beliau ini, gitu ya. Kita kenalan dulu, guys. Assalamualaikum! Abangku! Assalamualaikum! Alhamdulillah! Bang, boleh taruh disini ya? Iya, iya, oke. Kenapa nih? Coba cerita nih. Itu masalah mengenai Amdal kemarin. Sosialisasi yang tanggal 30 di kantor camat, pertanyaan abang ini menarik, bang. Oh, yang sosialisasi publik itu? Iya, makanya aku minta janji sama abang mau bertanya alas aku sebagai masyarakat yang kurang paham mengenai dampak lingkungannya. Iya, iya, iya. Gimana nih, bang? Sampai dari instansi terkait nggak bisa jawab? Ya, sebenarnya nggak, bukan nggak bisa jawab juga. Iya. Apa namanya? Ada mungkin ketepatasan mereka untuk menyampaikan diri hadapan publik secara, secara lukas ya. Mungkin, mungkin seperti itu. Baik. Jadi kita juga tidak boleh, tidak boleh menafikan seperti apa. Siap. Jadi, ya memang hal yang saya sampaikan itu memang agak sedikit kritikal ya. Sebuah kritik kepada pihak-pihak pemerintah yang saat ini akan, apa namanya, akan membangun di wilayah rempang ini. Iya, benar. Ini kita, coba lah kita lihat nih kan, suasana kita sehari ini kan. Ini kekayaan budaya, kekayaan alam, kekayaan lingkungan yang patut kita jaga. Jadi, kalau nanti masuk investasi, kalau investasinya yang nggak benar, investasi yang kotor, nah ini kan sayang gitu loh. Alam yang sudah sebaik ini, sebagus ini, jadinya sia-sia masyarakat. Boleh kita sambil jalan, Bang? Iya, oke. Biar lebih paten laut nih, kan? Keindahan alam ya, gitu? Tutur laut ini benar itu ya. Iya, karena aku suka bilang paten laut. Jadi, kalau paten laut ini mantap super, Bang. Lebih dari paten kali gitu. Lebih dari paten kali. Pas nih, momen kita berada di pantai atau di laut, guys. Nah, jadi gimana nih, Bang? Dampak lingkungannya seperti apa sih jika pabrik kaca dibangun di Pulau Rempang, Bang? Iya, apa namanya? Pabrik kaca itu kan satu proses produksi industri untuk pembuatan kaca ya. Cuman kan pada prosesnya itu kan dia menghasilkan banyak limbah. Ada limbah debunya, ada limbah hasil limbah peleburannya, kemudian bisa ada limbah padatnya juga. Bahkan mungkin limbah cairnya juga sangat-sangat besar potensi limbah cairnya. Itu mungkin sesederhana itu, awalnya itu kegiatan daripada industri, apa namanya, industri kaca ya. Industri kaca ya, industri pembuatan kaca ya. Itu yang kita agak khawatir. Makanya saya sampaikan waktu itu, kita di sini kan, kita memberikan, apa namanya, tagline ya. Tagline untuk pembangunan pabrik kaca itu dengan eko, apa namanya? Rempang Eco City. Rempang Eco City. Nah, Rempang Eco City. Eco City itu kan kota berwawasan lingkungan. Kota ramah lingkungan. Tapi kalau pembangunan yang dia lakukan di situ seperti membangunan pabrik kaca, saya rasa nggak ramah lingkungan gitu ya. Seperti itu. Jadi, karena pabrik kaca, potensi dampak limbahnya itu besar sekali. Itu kan salah satu, apa namanya, salah satu persoalan yang akan dihadapi di kemudian harinya gitu. Nah, yang kedua kan yang saya sorotin kemarin itu, apa namanya, yang di awal itu kan, di BP Batam. Siapa yang berwakilan BP Batam itu, Pak? Siapa? Pak Buat? Sama juga, yang jelas insensi terkait lah kemarin. Beliau di pemaparan awal itu menyampaikan bahwa yang mereka, amdal yang mereka buat kemarin itu, amdal ini, amdal untuk mereka melakukan pengajuan pelepasan hutan. Cuma, persoalannya, apa namanya, itu kan untuk pelepasan hutan, amdal itu ya, yang kata beliau itu untuk pelepasan hutan. Tapi nyatanya, di dalam penyampaian, di dalam penyampaian tim beliau itu, itu tidak ini, tidak sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Dan isi dari, isinya, isinya yang di, yang kita tahu sama-sama, mungkin kawan-kawan dari media atau bunda, siapa? Vary. Itu juga kan tahu, bahwa yang disampaikan itu, murni itu adalah kegiatan, rencana kegiatan PT SINJI itu, yang rencana mau, apa namanya, berinvestasi di sana. Nah, jadi ini satu hal yang berbeda, nah kalau memang, kalau memang, apa namanya, ya mereka akan melakukan, apa namanya, melakukan kegiatan, untuk pelepasan hutan itu, untuk kajian, apa namanya, persyaratan, kalau amdal itu untuk persyaratan untuk pelepasan kajian, apa, kajian untuk pelepasan hutan. Ya, ya itu, bukan itu ya saya. Beda lagi ya, beda lagi, untuk sosialisasinya ya. Ya, memang ada persyaratan untuk melepas, melepas hutan itu, dari, misalkan dari hutan buru atau hutan lindung menjadi hutan-hutan yang, yang, apa, yang, katakanlah seperti HPK, ataupun menjadi APL itu, memang ada prosedurnya. Amdal itu menjadi, menjadi satu, satu, apa namanya, satu kewajiban oleh pihak siapa yang mau melepaskan hutan. Dalam hal ini kan, DP Batam yang mau minta pelepasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu memang harus, memang harus ada studi amdalnya, loh. Nah, tapi ini kan yang disampaikan oleh pihak, apa namanya, pihak, konsultannya mungkin ya. Nah, pihak konsultannya itu beda, beda materinya itu beda sama sekali. Ya. Yang pihak konsultan sudah, sudah menyampaikan materi-materi yang, yang notabene-nya itu adalah bagian dari kegiatan amdal industri itu sendiri. Dari mulai, dari mulai, pra, pra, konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi, itu sudah disampaikan. Dan banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang bisa kita gali dalam, dalam, apa, dalam rencana kegiatan industri ini seharusnya. Berarti, dampak dari limbah, maaf katanya nih, pabrik kaca ini sangat besar nih, Bang? Saya rasa begitu, karena debu kan, dia memproduksi debu nantinya. Debu itu kan, kalau misalkan, kita sudah, sudah, inilah, sudah banyak pengalaman lah, di, di Tanjung Uncang itu, ya, kegiatan-kegiatan sunblasting itu, itu kan juga menghasilkan debu. Nah, di situ akan, akan memberikan dampak ke masyarakat, akan memberikan dampak ke masyarakat itu, mereka akan terkena, apa namanya, penyakit yang namanya silikosis, yang merusak paru-paru mereka, terhisap, gitu. Nah, nanti mungkin, kalau di pabrik kaca, limbah cairnya, itu mau gimana prosesnya, apa, kita belum, 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 belum tahu seperti, seperti apa kan, kondisi, kondisinya seperti apa, apalagi mereka meminta di tepi laut, kan. Saya patut curiga, kalau sudah mereka minta di tepi laut, untuk membangun pabriknya, saya patut curiga, limbah cair dan limbah padannya nanti akan dike laut. Ini yang, yang... Diduga seperti itu, ya? Iya, patut saya curiga, gitu. Iya, patut. Sebagai orang yang, yang, apa, yang, yang hari-harinya bekerja, ya, bekerja, bekerja, berinisiatif di, apa, di bidang lingkungan, itu patut, saya patut curiga, itu, akan, 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 akan ada, kalau istilahnya, kalau istilahnya di kami itu, apa namanya, pembuangan limbah ke laut, itu kan, bisa. Patut diduga akan terjadi. Jadi maaf nih, bang, bang, berarti saat ini tugas gimana nih, bang? Oh, kalau saya dulu pernah dinas di pemerintah kota Batam, pernah dinas di pemerintah kota Batam selama 18 tahun, ya. Oh, luar biasa lama kali. 18 tahun, 2018, saya diberhentikan dengan hormat, dengan satu alasan, mungkin nggak, apa namanya, penilaian pimpinan lah. Dan saya bertugas di dinas lingkungan hidup selama 9 tahun, selebihnya di dinas latak kota. Memang ini di bidang abang nih, ya kan, bang, mengenai... Menurut saya begitu. Pas, memang mantep banget kemarin. Jadi, kita kan lagi live ini, bang, makanya aku penasaran, ini, beliau ini siapa nih? Aku penasaran jujur sama abang kemarin. Oke, oke. Kuliat jam, udah jam setengah 12, aku liat, abang udah nggak ada lagi di situ? Ya, artinya bukan ingin meninggalkan gelanggang itu. Tetapi saya setelah, saya memang tunggu sampai dijawab. Dijawab, ya. Jadi, apa yang saya tunggu waktu untuk dijawab itu, ya, belum, belum... Belum ada jawaban. Belum tercapai apa yang saya maksud daripada apa yang saya tanyakan itu, gitu. Ya. Pertama dari rempang ekositik, kemudian dari limbah-limbah yang akan muncul nantinya, bagaimana penanganannya. Itu kan akan... Maaf nih, apa karena belum ada jawaban dari instansi terkait, makanya abang pulang. Oh, nggak juga. Nanti udah mau hujan, gitu. Oh, baik. Siap, siap. Aku nunggu juga dari jawaban dari instansi terkait, kan. Kok jawabannya nggak ada, katanya disuruh tunggu di samping. Seperti itu. Ada live-nya, bang. Oh, gitu. Iya, makanya aku... Wow, ini... Beliau ini sangat mantep ini kalau kita wawancara ini. Makanya aku minta janjian sama abang. Karena, ya, aku sama sekali ini nggak paham nih mengenai dampak lingkungan adanya pabrik kaca. Ya, mungkin teman-teman di luar sana yang menonton ini pun banyak yang belum tahu nih, kan, bang. Gitu, ya, kan. Ya, pabrik kaca, pabrik kaca itu referensinya banyak kok. Kita bisa lihat banyak, referensinya banyak. Apalagi sekarang dunia digital gini ya. Ya. Kita bisa search itu mungkin pabrik kaca seperti di Jepang itu ada Asahi, kemudian ada banyak pabrik kaca yang berproduksi di dunia ini. Nah, standar pabrik kaca itu, mereka itu mengolah pasir dan kaca bekas itu untuk dijadikan kaca baru. Jadi, dia di, apa namanya, di lebur. Nah, di lebur. Nah, dalam proses peleburan ini akan timbul debu. Akan timbul, apa namanya, CO2. Dari tungku peleburannya itu sendiri. Nah, kemudian kan ada bahan-bahan lain yang dimasukkan di situ yang nantinya menjadi limbah padat. Limbah padat ini juga cukup besar. Kalau menurut saya ini cukup besar limbah padat pabrik kaca ini. Taruh mana? Mau ditaruh di rempang ini? Ditaruh di rempang ini? Rempang Eco City. Oh, nggak berkesinambungan jadinya ya, Bang, ya? Masa nanti kita cerita rempang Eco City nanti limbahnya ditimbun di salah satu tempat. Ya, walaupun ada ketentuan-ketentuan lainnya nanti itu yang mengikat kepada pihak yang berinvestasi. Kalau saya, ya, kalau saya itu inginnya sebenarnya akan lebih manusiawi lah. Kalau investasi yang masuk itu, ya, investasi pariwisata. Saya merasa dan sangat yakin kalau pengelolaannya bagus, kita bisa mengalahkan Bali. Paling tidaknya kita bisa mengalahkan Lombok. Karena memang daerah kita daerah kepulauan. Kenapa nggak kita investasi di sana, kita diarahkan ke sana, ke pariwisata? Nah, saya tuh berpikirnya lebih ke situ. Karena menurut saya itu lebih green. Nah, nanti Bang Perry coba bayangkan. Pulau rempang ini, kalau dalam istilah kami orang lingkungan ini, pada saat ini ya, ini adalah green field, artinya area yang masih hijau. Ketika nanti investasi itu masuk, dan saya rasa industri yang akan masuk itu akan adalah industri-industri berat yang limbah-limbahnya juga kategori limbah padat dan limbah cair yang merusak. Saya yakin ke sana. Jadi ini Bang, ini ada pertanyaan yang menarik nih Bang. Gimana pendapat Abang mengenai pertanyaan Abang pas di sosialisasi Amdal belum dijawab? Ya, saya berharap nantinya, apa namanya, kan ada tim penyusun ya. Tim penyusun, tim yang mengkaji itu, bisa melibatkan kita kembali gitu loh. Artinya, kalau memang mereka punya care dengan kajian yang akan mereka buat, mereka harus panggil orang-orang yang kompetensi ada di situ. Tidak seperti kemarin. Kemarin saya lihat nggak ada yang punya kompetensi di situ gitu loh. Maka saya mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Karena saya lihat pertanyaan-pertanyaan standar aja. Kami bekerja nelayan begini-begini, kami nanti mau bagaimana, kan? Sebenarnya kalau mau dikaji lagi dari kegiatan nelayan itu, kalau memang ada yang kompetensi yang dikelautan kemana, itu bisa lebih didalami lagi itu. Ya kan? Dampaknya terhadap, apa namanya, dampaknya terhadap kebiota mereka itu, kebiota yang akan mereka cari itu di laut, yang walaupun alasannya bisa melaut lebih dalam, tapi kan itu saya rasa nggak mengena gitu loh. Alasan-alasan seperti itu, alasan-alasan yang sifatnya, ya kalau saya bilang meremehkan gitu. Meremehkan daripada hak-hak masyarakat nelayan di situ. Artinya Anda bisa melaut lebih dalam, mungkin akan dapat potensi ikan yang lebih. Sementara nelayan-nelayan kita mungkin nilayan-nelayan yang dalam zona-zona tertentu ya? Tentu, dekat-dekat pantai ini aja gitu loh. Jadi kurang komprehensif lah. Ya saya berharap itu nanti banyak teman-teman lain yang mungkin punya rasa memiliki dengan rempang dan lingkungan ini, bisa hadir dalam pembahasan kerangka acuannya dan pembahasan amdalnya sekalian nanti di akhir. Karena ada dua lagi sidang itu. Apakah nanti akan diadakan juga konsultasi publik dan sidang kerangka acuan dan kerangka amdalnya untuk industri itu sendiri nantinya? Atau bagaimana? Kalau saya berpikir, ini nggak ada. Jadi setelah ini, sudah. Ini dipakai juga untuk PT Max nanti gitu loh. Saya udah berpikir seperti itu. Tapi kalau menurut saya kemarin itu tidak nyambung antara apa yang dikatakan Pak Fesli, Pak Fesli yang dari BP Batam kemarin itu, yang Pak Fesli sampaikan itu bahwa mereka butuh kajian amdalnya ini sebagai syaratan pengajuan pelepasan status hutan. Sementara kita melihat sendiri yang dibahas di situ adalah proses daripada industri kaca oleh Shinji itu. Dan perpindahan-perpindahan apalah segala macam yang sifatnya hanya untuk mereka menguasai lahan dulu. Baik. Terima kasih banyak waktunya Bang Azari. Aku mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Guys, yang jelasnya jujur dari hati aku penasaran banget sama abang. Makanya aku cari nih. Iya, aku cari. Makanya Alhamdulillah nih. Guys, yang jelasnya sebegitu besar dampak dari limbah-limbah atau polusi dari pabrik kaca ini gitu ya? Iya, walaupun pemerintah katakan mereka akan melakukan dengan teknologi, kita udah banyak pengalaman lah. Udah banyak case yang terjadi bahwa pada akhirnya pengelolaan limbahnya itu tidak tertangani dengan baik. kita nggak usah jauh-jauh cari-cari kasus di mana-mana. Di Batam ini cukup banyak kasus limbah B3 yang akhirnya dipolitisir kan? Iya. Kadang dilaporkan ke DPRD, dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi kita nggak tahu hasil investigasinya seperti apa yang menjadi punishment untuk pelaku pencemaran lingkungan. Saya belum, sejak saya tidak berdinas, saya belum pernah dengar ada pelaku pelanggaran ke Dana Lingkungan Hidup yang dipanisman, dihukum. Belum ada ya Bang ya? Setahu saya belum ada. Mungkin kalau nanti Bang Ferry dan kawan-kawan ada informasi, setahu saya. Siap, siap. Jadi Bang, ini terakhir nih. Kata-kata untuk Pulau Rempang Bang. Kalau saya ingin sampaikan, pernah 6 atau 7 hari yang lalu saya bikin di Facebook saya. Rempang, apakah kalian masih ada? Dan begitu. Jadi artinya apa? Saya ingin menggugah warga rempang ini supaya mereka berani. Berani menyampaikan, berani mereka berdiri di tanah leluhur mereka ini supaya tanah leluhur mereka ini tetap terjaga. dengan kondisi yang asri seperti ini tidak ada polusi, tidak ada pencemaran. itu yang saya ingin menggugahkan. Di depan. Sep, itu aja Bang. Oke, terima kasih banyak. Berkatnya selalu Bang. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Aku periksa semua berada di salah satu pantai yang sangat paling paten laut guys. Di Pulau Rempang ini. Yang jelasnya, inilah jawaban yang aku nantikan kemarin karena sempat terputus dan apa yang dibilang ya? Hilang jejak, aku nyari abang. Ya kan? Di sini akhirnya terjawab. Aku pergi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paten lo, bye! Terima kasih telah menonton!